Intro Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok pada Rabu 5 Juli 2023 mengatakan 10 langkah percepatan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi percepatan vaksinasi tahap kedua terhadap hewan peliharaan Pihaknya juga melakukan percepatan penanganan pasien yang terkena gigitan hewan peliharaan Baik yang sudah positif, rabies maupun yang suspek Untuk aksi cepat, pemerintah setempat akan melakukan jemput bola apabila mendapatkan informasi Ada masyarakat yang terkena gigitan hewan peliharaan, guna memberikan himbawan dan pelayanan kesehatan Kemudian ada 10 langkah yang kita sepakati bersama Daya hasil rapat ini, yang pertama adalah keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulan KLB Yang selama ini terbatas di 3 kecamatan, kita perlu menjadi 6 kecamatan Kami ingin menyampaikan kepada akan-akan semua bahwa data penanganan KLB Rabies ini terbuka untuk diakses oleh seluruh masyarakat Pemerintah juga melakukan kesiapan rumah sakit puskesmas dan sarana kesehatan lainnya Hingga tingkat desa untuk melayani pasien terkena gigitan hewan peliharaan Termasuk menyiapkan data terkini mengenai KLB Rabies Deni Binarwan juga mengharapkan doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat Agar KLB Rabies ini bisa ditangani dengan baik Dari Balito Selatan, Bayu Ilmiawan, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan